Ya, baik teman-teman. Bersedia ya menerima tantangan bahwa kita akan terus belajar ya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, transformasi untuk pengelolaan kinerja ini teman-teman, tujuannya itu adalah untuk pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Nah, gitu ya. Tetapi kita sebenarnya tujuannya lebih kepada yang biru, pembelajaran. Kalau dulu teman-teman, kekeliruan itu adalah aib. Ya, pengendalian artinya apa? Pimpinan itu adalah untuk terima kasih. Halo, Mbak Re, jelas saya ya. Maaf ya, saya terlempar, teman-teman. Halo, Mbak Re. Halo, Bapak Ibu, suara saya kedengaran. Boleh dong di kolom chat? Oke, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba share screen, teman-teman yang sudah melihat screen saya. Boleh nanti kedengaran, kelihatan screennya. Boleh di info di kolom chat. Maaf, teman-teman. Seperti inilah kalau kita webinar yang mengandalkan jaringan ya, teman-teman. Jadi, ada kendala. Tapi kita akan terus mandiri cari cara ya, teman-teman. Seperti malam ini, kita kembali lagi bergabung. Nah, teman-teman, baik. Saya coba present browser layar. Oke. Saya mau tes dulu. Kelihatan, teman-teman, layar saya? Oke, sudah terlihat. Terima kasih, Bu Asni. Oke. Nah, teman-teman, di sistem yang sekarang, di kurikulum mereka, khususnya kita percaya bahwa kekeriluan adalah kesempatan untuk belajar. Ya, teman-teman. Jadi, tidak apa-apa salah. Dan berikut pun kita harus sadarkan bahwa ketika murid salah, itu tidak apa-apa. Tapi apa yang bisa dipelajari dari kesalahan itu, dan kemudian apa yang dia lakukan berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Seperti itu, ya. Ini adalah pengelolaan kinerja guru dan pala sekolah. Kita mau lihat sebelum 2023 bagaimana, dan setelah 2023 bagaimana. Nah, sebelum 2023, kita menggunakan DUPAC plus PKG dan PKKS, ya. Artinya, transisinya manual ke penggunaan aplikasi, ya. Banyak tantangan dan tumpang tinggi di kantor. Nah, di 2023, teman-teman, terjadi penghapusan DUPAC, tetapi kita menggunakan aplikasi e-kinerja dari PEMDA, ya. Boleh juga dari PEMDA, gitu, ya. Di mana, teman-teman, DUPAC kita dihapus, gitu, dan kita mengisi sendiri e-kinerja kita, ya. Masa transisi. Di sini banyak tantangan dan indikator belum kontekstual. Ini tandanya bahwa pemerintah terus melakukan pengembangan-pengembangan, bahkan pada pengelolaan e-kinerja yang sekarang juga masih terus dilakukan pengembangan. Nah, di 2023 ini kita memilih SKP yang sudah disediakan terintegrasi oleh rapor pendidikan. Jadi, teman-teman, kita tidak pusing-pusing lagi melihat sekolahku bagaimana ya profilnya, terus langkahku akan bagaimana, gitu. Karena profilnya sudah ada, kita langsung bisa lihat, ini sekolahku seperti ini. Apa yang harus ku ambil untuk memperbaikin? Jadi, lebih berpihak kepada satuan pendidikan, gitu, ya. Dan kita langsung menggunakan platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi ke e-kinerja. Tentu ada tantangan, teman-teman, karena ini hal yang baru, tetapi kita percaya. Dengan terus belajar bersama, kita lebih sangat dimudahkan dengan ini, teman-teman, ya. Indikatornya itu kontekstual sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing, bahkan sesuai dengan kompetensi teman. Teman-teman itu bisanya di mana, ya sudah isi RHK seperti itu, gitu. Sesuai dengan warnanya kita. Tetapi ini kelihatan sulit karena kita sebenarnya belum memahami sepenuhnya, gitu, ya. Kita akan lihat pelan-pelan. Apa ciri transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini sebenarnya? Yang pertama, kita harus mengemani, teman-teman, bahwa ini adalah demi perwujudan keberpihakan kepada guru yang tentu nguaranya akan berpihak kepada murid, gitu, ya. Artinya, teman-teman, yang disasar adalah bahwa ini, sistem ini merdeka dari beban administrasi. Teman-teman, administrasi itu membebankan guru. Sehingga, teman-teman, kita harus memikirkan bagaimana kita memikirkan administrasi kita sehingga kita akan mengurangi konteksnya kita untuk lebih mempersiapkan diri, barangkali mempersiapkan rencana pembelajaran kita. Jadi, teman-teman, di dokumen akuntabilitas, kita bisa mengunggah dokumen lebih sedikit dan digunakan sehari-hari. Pengembangan kompetensi juga keabsahan bukti dinilai oleh pejabat penilai, kepala sekolah dengan pengalus sekolah, gitu, ya. Nah, konsekuensi bagi guru dan kepala sekolahnya adalah ada sedikit dokumen yang harus disiapkan, dan kemudahan mendapatkan bukti fiksi. Karena terintegrasi dan ada di PMF. Gak akan pernah hilang, seperti itu, ya. Kemudian kita juga merdeka memilih indikator yang relevan. Relevan dengan siapa? Dengan kita. Dengan satuan pendidikan. Kita bisa memilih satu indikator praktik kinerja dari lapan pilihan yang tersedia. Dan pilihan ini pun kita gak pusing-pusing memilih karena sudah langsung dikasih pilihan oleh rapor pendidikan. Dan biasanya kita memilih pilihan nomor satu. Tapi tidak selalu. Kita dimerdekakan. Lu mau pilih yang mana? Oke. Kemudian merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Artinya, teman-teman, unjuk kinerja teman-teman yang berdampak bagi bapak ibu atau yang sedang bapak ibu geluti itu, ya silakan. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, manfaatnya adalah pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja guru. Pengakuan dan penghargaan. Kita dapat sertifikat gitu ya. Dan peningkatan karir pegawai gitu ya. Nah, teman-teman, selain sertifikat di kurikulum merdeka, saya pikir guru itu sangat dilibatkan. Bahkan untuk hal-hal yang saya pikir sangat mengambil-ambil di dalam kurikulum ini. Misalnya untuk asesor, bahkan dosen praktisi, bahkan PNLA, aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, itu dari guru-guru, teman-teman. Di guru penggerak, di pengajar praktik, di instruktur, itu yang diberdayakan adalah guru-guru. Dan saya sendiri, teman-teman, merasakan manfaatnya ini, ketika saya selesai dengan guru penggerak saya, balai besar guru penggerak itu sangat melibatkan saya, teman-teman. apakah saya karena saya mampu tidak? Tidak. Hanya karena saya mau tekun belajar, walaupun belum tekun-tekun amat, gitu ya. Jadi, teman-teman, kita percaya ketika kita mau belajar, maka segala manfaat dari kurikulum merdeka akan menghidupi kita. Ada yang namanya karir protein. Karir protein adalah karir guru yang justru menguatkan peran guru sebagai guru. Contohnya, konten kreator PMM, itu saya geluti ya. Saya mau cerita yang saya alami. Penulis di platform-platform pendidikan, seperti guru kreator, saya menulis di sana, teman-teman, saya konten kreator. Di surat kabar guru belajar juga, saya menulis, teman-teman. Bahkan di media-media nasional, saya menulis juga. Tapi konten saya adalah tentang pendidikan. Teman-teman, saya juga menulis modul untuk komedi guru sek, di bawah-wendaungan, Balai Besar, Guru Penggerak.